Tapi mungkin disini ada yang benci sama perokok gak masalah itu hak kalian Gue lebih bermasalah sama orang-orang yang ngakunya pecinta rokok tapi masih suka ngerugiin perokok lainnya Misalnya dalam kasus pencurian korek Gue tuh sering memat kecurian gitu Saking seringnya gue sampe hafal modus operandinya Kayak waktu itu gue pernah diajak nongkrong sama temen-temen gue Pas nongkrong gue ngeluarin rokok sama korek Terus ada satu orang temen gue yang cuma ngeluarin rokoknya doang Disitu perasaan gue udah gak enak tuh Dan bener aja gitu gue udah jakin ngobrol udah jakin ngobrol sampe gue lengah Pas gue udah mau balik gue baru sadar nih korek gue ilang kemana Perasaan tadi di atas meja dah Apa jatuh ke kolong ya Itu gue cari-cari gak ada Gue miss call gak aktif Gue mau nanya temen gue juga gak enak takut tersinggung ya kan Maksudnya cuman gara-gara doang korek doang kami berantem sih Akhirnya yang bisa gue lakuin apa coba Ya udahlah ikhlasin aja Ikhlasin aja gitu Padahal ya Yang jadi masalah adalah ketika gue udah ikhlas Beberapa hari kemudian gue nongkrong bareng lagi sama temen gue Terus gue ngeliat ada orang yang koreknya mirip sama kayak gue Kan gue jadi curiga ya Korek kayak kenal nih Terus disitu dia baru ngaku gitu sorry wan kemarin koreknya kebawa Kirain punya gue Ayo pas gue pegang-pegang rasanya sama lah Alasan macem apa itu Kata gue sini balikin Pas gue liat buset abis Lu pake apa lu minum Gue pake wan Pake minum Buset Because Guys Halfway het Sari l Pens Ab Hook Prioritas Set Set Tah Set Set Tari Kane Sari Sari